hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya salih salihah semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat kembali lagi bersama bu Hana dan tim tematik kelas 2 MI Istiqomah Sambas Purbalingga di tema 7 subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 6 halaman 209 hingga 215 sebelum memulai pembelajaran marilah kita mengucap basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim tahukah kalian hewan-hewan seperti gajah, singa, dan jerapa berasal dari benua Afrika namun untuk melihat hewan-hewan tersebut kita tidak perlu jauh-jauh lagi terbang ke Afrika kita cukup mengunjunginya di kebun binatang salah satu kebun binatang yang dapat kita kunjungi berlokasi di Surabaya kebun binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Asia Tenggara kita bisa membuat kreasi kebun binatang dalam bentuk market seperti yang akan kita pelajari hari ini ada pun tujuan pembelajarannya yang pertama mampu menyebutkan isi dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup rukun yang kedua menyatakan pecahan setengah, sepertiga, dan sepertempat sebagai bagian dari keseluruhan dan yang ketiga, mengidentifikasi bahan-bahan dan langkah-langkah untuk membuat karya hiasan berupa market kebun binatang membuat kreasi market kebun binatang Siti dan teman-temannya membuat market kebun binatang mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok setiap kelompok membuat market kebun binatang mereka melengkapi cerita dongeng binatang kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya Siti melengkapi dengan cerita surah dan buaya nah kita mengingat kembali cerita tentang Surabaya dahulu kalah, di laut Jawa ada hiu si surah dan buaya si bayah mereka sangat angkuh dan tak mau kalah mereka saling memperebutkan makanan sampai mereka bosan akan perkelahian itu pada saat itu mereka berdua membuat janji bahwa bayah mangsanya di daratan dan surah mangsanya di laut tetapi surah melanggar janjinya dan bayah tahu akhirnya terjadi perkelahian sengit mereka berdua terluka parah surah pun mengalah dan bayah merasa puas pertarungan antara ikan hiu yang bernama surah dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya oleh karena itu nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya yaitu gambar ikan surah dan buaya kelompok siti berjumlah 12 siswa setengah bagian membuat maket sepertiganya menulis dongeng dan sisanya menyiapkan bahan dan merapikan karya kita akan berlatih dengan memberikan tanda centang pada gambar yang menyatakan pecahan setengah sepertiga dan seperempat amati gambar berikut ini yang menyatakan pecahan setengah dari gambar berikut yaitu gambar persegi yang dibagi dua kemudian gambar lingkaran yang dibagi dua kemudian dari gambar yang menyatakan pecahan sepertiga ada gambar pertama yaitu lingkaran yang dibagi tiga kemudian lingkaran yang dibagi tiga lagi dan persegi yang dibagi tiga nah berikut ini gambar yang menyatakan pecahan satu per empat ada gambar pertama merupakan gambar persegi yang dibagi empat kemudian salah satunya diarsir kemudian gambar nomor tiga yang juga merupakan persegi yang dibagi empat dan salah satunya diarsir kemudian gambar nomor empat yaitu gambar persegi juga yang dibagi empat dan salah satu bagiannya itu diarsir dan gambar nomor empat yang merupakan lingkaran yang dibagi empat dan kemudian salah satu bagiannya diarsir nah tadi kita sudah berlatih menunjukkan gambar sesuai pecahan yang diminta sekarang kita akan membuat gambar yang menunjukkan pecahan yang ada di kotak sampingnya kita dapat membuat gambarnya sebagai berikut untuk pecahan satu per dua kita dapat membuat lingkaran yang dibagi dua kemudian salah satunya diarsir atau menggunakan persegi yang dibagi dua kemudian salah satunya diarsir bisa juga kita menggunakan gambar segitiga kemudian dibagi dua dan satu bagiannya diarsir untuk pecahan satu per tiga kita masih sama menggunakan gambar lingkaran yang dibagi tiga sama besar kemudian salah satu bagiannya diarsir kemudian gambar persegi yang dibagi tiga salah satu bagiannya diarsir dan gambar segitiga yang dibagi tiga sama besar dan salah satu bagiannya diarsir untuk gambar satu per empat juga sama kita menggunakan gambar lingkaran yang dibagi empat dan salah satu bagiannya diarsir kemudian gambar persegi yang dibagi empat sama besar dan salah satu bagiannya diarsir dan gambar segitiga yang dibagi empat sama besar dan salah satu bagiannya diarsir coba kita selesaikan permasalahan berikut ini berkaitan dengan pecahan nomor satu kelompok siti berjumlah 12 siswa setengahnya bertugas membuat maket berapa siswa yang bertugas membuat maket? bagilah daerah menjadi dua bagian masing-masing bagian ditempati dengan jumlah siswa yang sama setengah bagian dari 12 ialah 6 dua, kelompok siti berjumlah 12 siswa sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng berapa banyak siswa yang bertugas membuat dongeng? nah, bagi daerah menjadi tiga bagian masing-masing bagian ditempati dengan jumlah siswa yang sama sehingga sepertiga bagian dari 12 siswa adalah 4 siswa tiga, siswa di kelas siti berjumlah 24 siswa seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? bagilah daerah menjadi empat bagian masing-masing daerah ditempati oleh jumlah siswa yang sama sehingga seperempat bagian dari 24 adalah 6 siswa kita akan berkreasi membuat maket kebun binatang sederhana seperti yang dilakukan oleh siti dan kawan-kawan ada pun alat dan bahannya sebagai berikut bahan yang dibutuhkan pertama kertas karton kertas manila, plastisin, lem kertas, dan cat air ada pun alat yang dibutuhkan ialah gunting, pensil, dan penggaris langkah-langkah membuat maket kebun binatang yang pertama kita akan membuat dasar maket potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm berilah warna sesuai dengan keinginan dua, membuat pinatang buatlah beberapa hewan dari kertas manila kemudian diberi warna hewan juga bisa dibuat dari plastisin tiga, membuat pagar buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung kemudian dicat kemudian rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem empat, membuat pohon buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung kemudian dicat rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem lima, memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama dari cerita asal usul kota Surabaya kita harus saling menghargai jujur dan rukun kedua, menyatakan setengah, sepertiga, seperempas sebagai bagian dari keseluruhan yaitu dengan cara membagi jumlah dengan dua, tiga, atau empat nah, ada pun alat, bahan, dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat maket kebun binatang sebagai berikut untuk evaluasi hari Kamis 1 April 2021 silakan ditulis jawabannya saja kemudian untuk penilaian kali keempat membuat maket kebun binatang seperti di pembelajaran 6 kali ini kemudian difoto dan dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru jangan lupa untuk merojaah dan sholat 5 waktu senantiasa membantu orang tua menjaga kesehatan dan mengumpulkan tugas yang telah dibelikan Bapak Ibu Guru tepat waktu marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh selamat menikmati